Masyarakat untuk bisa membeli sembako yang lebih murah dari harga pasar dan harapannya nanti ada mungkin di bulan berikutnya atau nanti bisa-bisa dielar lagi karena melihat ambisiasi dari masyarakat. Kemudian apa yang mau disampaikan kepada Dinas Dismerindad Pak? Mungkin kegiatan atau event-event seperti ini nanti bisa dilanjut dengan ragam-ragam sembako yang lain yang tambah bervariasi ini. Ini memang sudah lengkap di Kabupaten Negara. Ada daging bebek yang dosen, daging ayam, lalu ada telur bebek juga. Ini juga ada olahan daging bebek ungkap yang rasa ada burih sama manis. Nah disini ini juga nanti tinggal, apa namanya konsumen tinggal goreng aja. Oh gitu ya. Jadi lebih enak, lebih praktis gitu. Bukan usah memasaknya banyak. Ini telur asin. Ini juga contohnya telur asinnya jadi kalau orang Jawa ngarani itu masir gitu. Kuncinya itu kan di tengahnya itu ada putihnya ini loh. Malaupun ini kuning, tapi setengahnya ada putihnya itu. Kumpi juga jaring atau lebih. Pak, untuk harga-harganya gimana Pak? Perbedaannya dari hari-hari biasa dengan kegiatan pasar murah ini? Oh ya kita lebih murah. Terus ini biasanya saya kan ini Rp10.300 yang gede-gede. Ini kita jual Rp3.000. Terus yang bebek ini biasanya saya jual Rp80.000-Rp85.000. Ini Rp75.000 gitu. Terus yang telur bebek ini biasanya kita jual di angka Rp22.000-Rp23.000 gitu. Karena kita ini langsung kita ternak kok. Oh ya. Alhamdulillah ini pengenalan produknya baik. 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 Terima kasih. Gelar pangan ini menggunakan anggaran dari ABBD, dari dana BTT, biaya tidak tertarik. Ada tambahan lagi? Harapannya, Bu? Harapannya gelar pangan ini bisa membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan bahan pangan secara lebih murah, terus membantu dalam pengendalian harga menjelang akhir tahun atau dalam rakam menjelang matahari. Dan harapannya ya masyarakat bisa belajar secara bijak lah, tidak usah berlebihan. Yang penting nanti belajar secukupnya. Tidak usah ada panik lagi. Terima kasih, Bu. Bu, mungkin bisa dijelaskan dengan kebiatan pasar murah pada hari ini, Bu. Yang mana ini adalah program dari Disperintah Pleman, ya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi gelar pangan murah ini kami laksanakan, ini dalam rangka membantu pengendalian inflasi daerah, termasuk serta pengendalian harga. Jadi ini merupakan program tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sleman, Dinas Perintah Kabupaten Sleman, dan kami mengandeng bulok dan beberapa distributor. Jadi hari ini kami mengandeng ada 10 distributor yang bergerak dan membantu kita dalam penyediaan bahan pokok murah. Ya, jadi dalam, kami selenggarakan di 4 lokasi sebenarnya. Ini nanti sampai dengan akhir Desember. Ini sudah hari ketiga, jadi hari pertama kemarin kami masuk di lapangan Candi Binangun, Pakem. Ini untuk membantu atau untuk memfasilitasi masyarakat di Sleman, Petara. Terus yang hari kemarin, hari Sabtu, tanggal 10, ini kami laksanakan di TGP. Ini memfasilitasi masyarakat Sleman Barat. Dan hari ini hari ketiga, kami masuk di Sleman Tengah. Kita laksanakan di lapangan Candi Binangun untuk memfasilitasi masyarakat di area Sleman Timur. Jadi kita bagi dalam satu periode lapangan ini, kita bagi menjadi 4 zona. Sleman Utara, Sleman Barat, Sleman Tengah, dan nanti di akhir, tanggal 15, kami laksanakan di Sleman Timur. Jadi kami menggunakan area di lapangan Tadaronggo, Kalasan. Oke Bu, kalau yang disediakan itu barangnya apa saja ya Bu? Jadi tiap sekali kelarmangan kami sediakan 43,5 ton. Itu terdiri dari komoditas beras, minyak, gula, terigu, telur ayam, daging ayam. Oke, apakah dari pembeli itu ada batasannya Bu? Ada, jadi kita batasi pembelian maksimal untuk pemerataan. Jadi beras kita batasi 25 kg, terus gula 10 kg, minyak 6 liter, dan terigu 25 kg. Ya Bu, ada tambahan? Ya Bu, momen seperti ini apakah kedepannya nanti juga akan digelarutin Bu? Ya ini kami masih melihat potensi kenaikan harga. Jadi ini memang dalam rangka kemarin kita mengawal aman dari Presiden Jokowi untuk pemerintah daerah mengawal agar tidak terjadi kenaikan inflasi. Bu, kenapa rela panas-panasan ikut antri ini Pak Bu? Karena lebih murah, dan tercantai tercantai untuk pasar mahal. Ya, terbebari dengan harga minyak yang mahal. Kemudian dengan kegiatan pasar murah, Pada hari ini yang digelar oleh Disperindak Sleman, bagaimana harapannya? Harapannya sering ada kayak gini lagi. Setiap minggu juga bisa, boleh. Lebih, kita lebih, apa itu? Lebih ter, apa ya? Lebih apa? Lebih terbantu dengan adanya pasar murah kayak gini. Mungkin ada yang mau disampaikan ya? Dengan di gelarnya pasar murah ini? Dengan pasar murah ini bisa meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Nah, ya. Oke, makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!